Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai parodi lagu Indonesia Raya yang beberapa pekan lalu teman-teman ini menuai protes banyak pihak banyak orang yang mengecam yaitu tindakan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang isinya itu penghinaan semua jadi rakyat Indonesia marah dengan lagu Indonesia Raya yang diparodikan oleh akun MyAsean yang berasal dari Malaysia itu teman-teman sehingga dengan kejadian itu pihak Polri, kemudian pihak Menko Minfo ini bekerjasama untuk menyelidiki terkait siapa sebenarnya yang membuat lagu parodi Indonesia Raya karena kalau kita lihat teman-teman lagunya itu memang bentuknya ini sebuah parodi yang memang benar-benar menghina menghina harkat dan martabat bangsa Indonesia apalagi kalau kita lihat lambang Garuda ini diubah menjadi ayam berkokok teman-teman diganti dengan gambar ayam kemudian kanan-kiri ada anak kecil yang buang air kecil ini saya pikir sesuatu yang cukup menghina bagi kita teman-teman nah teman-teman tidak hanya Polri, Kominfo yang melakukan penyelidikan termasuk Duta Besar Malaysia yang ada di Jakarta juga mengecam aksi tersebut karena kalau itu diterus-teruskan akan mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia karena itu harus segera diselidik dan kalau kita lihat beritanya hari ini teman-teman bahwa polisi di Raja Malaysia ini sudah menemukan siapa yang membuat konten My Ascent itu yang memparodikan lagu Indonesia Raya katanya ini WNI teman-teman ini kata dari polisi di Raja Malaysia warga negara Indonesia yang membuat parodi itu tetapi kita akan tidak percaya begitu saja memang harus diselidiki siapa sebenarnya karena ini dibuat di Malaysia dengan akunnya My Ascent teman-teman kita akan baca beritanya terkait temuan dari polisi Malaysia mengenai siapa sebenarnya pembuat lagu Indonesia Raya yang diparodikan itu kita baca beritanya dari kumparan teman-teman polisi Malaysia mengatakan penghina lagu Indonesia Raya adalah WNI warga negara Indonesia ini kata dari polisi Malaysia teman-teman Malaysia menyebut tersangka utama penghinaan lagu Indonesia Raya adalah seorang warga negara Indonesia hal tersebut diungkapkan oleh Inspektor Jenderal Polisi IGP Malaysia Tan Sri Abdul Hamid Badur dilangsir oleh bernama ia mengatakan informasi tersebut didapat dari hasil pemeriksaan pada seorang pekerja asal Indonesia berusia 40-an di Sabah pirata tersebut merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut jadi polisi Malaysia menemukan pekerja yang bekerja di Sabah ternyata dari WNI dan ini dijadikan tersangka di Malaysia teman-teman kemudian tersangka WNI itu ditangkap di Sabah pada hari Senin 28 Desember 2020 yang lalu Kepolisian Kerajaan Malaysia juga menemukan petunjuk baru dalam penyidikan kasus penghinaan lagu Indonesia Raya tersebut ya PDRM telah mendapatkan petunjuk bahwa pelakunya dikabarkan berasal dari negara seberang Indonesia dan kami sedang menginterogasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa yang mengedit video tersebut ucap Abdul Hamid jadi ini sudah ditemukan di Raja Malaysia bahwa yang melakukan itu WNI sekali lagi teman-teman ini menurut dari Kepolisian Malaysia Abdul Hamid juga mengatakan bahwa informasi tersebut telah dilaporkan kepada Polri dikabarkan pula bahwa tersangka utama akan diketahui dalam waktu dekat oh ternyata teman-teman ini bukan tersangka utama jadi tersangka utama ini masih diselidiki oleh Polisi Diraja Malaysia dalam kasus ini ada pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab dan memiliki motif jahat meremehkan lagu Indonesia Raya parodi ini membuat marah masyarakat Indonesia dan saya jamin tindakan drastis telah dilakukan oleh Baris Krim yakni dengan bentuk tim khusus untuk melacak pelakunya ucarnya Abdul Hamid menegaskan bahwa setiap tindakan yang mencemari kehormatan suatu negara merupakan pelanggaran yang sangat serius ia mengingatkan masyarakat Malaysia untuk tidak melakukan tindakan serupa ini yang disampaikan oleh Abdul Hamid polisi dari Malaysia teman-teman agar warga Malaysia tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan pelecehan terhadap lambang negara atau lagu sebuah negara saya peringatkan warga Malaysia untuk tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kebencian apalagi benci di antara masyarakat di negara tetangga kita hentikan bungkasnya ini kata Abdul Hamid sebelumnya beberapa pekan lalu sebuah video diunggah di laman Youtube My ASEAN yang berisi lagu Indonesia Raya dengan lirik yang sudah diganti lirik-lirik yang disebutkan merupakan bentuk kebencian dan berisi kata-kata yang tidak pantas Kedutaan Malaysia sebelumnya telah memastikan untuk mengusut tuntas masa ini jika terbukti video tersebut dibuat oleh warga Malaysia maka akan diberi hukuman tegas nah ini teman-teman berita dari polisi diraja Malaysia polisi Malaysia ini sudah menemukan pelaku terkait parodi lagu Indonesia Raya tetapi yang ditemukan menurut polisi Malaysia ini bukan tersangka utama berarti ini masih ada aktor yang penting yang membuat lagu parodi tersebut jadi ini masih diselidiki apakah benar yang membuat itu adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia teman-teman kalau kita berbicara mengenai lagu Indonesia Raya lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia yang dibuat oleh W.R. Supratman dan ini pernah dinyanyikan pertama pada waktu hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 artinya sebelum Indonesia Merdeka sebenarnya lagu Indonesia Raya itu sudah ada kemudian dinyanyikan lagi pada waktu 17 Agustus 1945 lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan berdiri kemudian hormat ini biasanya seperti itu teman-teman nah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan terkait pelaku yang menyanyikan lagu parodi Indonesia Raya yang dianggap melecehkan banyak orang dan ini diharapkan untuk segera menemukan siapa aktor utama atau pelaku dari parodi lagu Indonesia Raya itu karena kalau kita lihat di Youtube teman-teman My ASEAN ini kita lihat sudah tidak ada channelnya mungkin ini sudah di take down oleh pihak Youtube karena laporan dari banyak orang mengenai lagu itu yang menghina lagu kebangsaan Indonesia karena itu kita sudah tidak melihat My ASEAN tetapi video-video terkait parodi lagu Indonesia Raya masih tersebar di Youtube jadi teman-teman yang belum menonton bisa menonton mencari lagu parodi lagu Indonesia Raya ini akan mudah ditemukan itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat Anda silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sub indo by broth3rmax